Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat pelajar kita semuanya Kali ini kita akan berlatih soal penilaian tengah semester BTS semester 1, kelas 6, sekolah dasar atau madrasa ibtidakia Beserta kunci jawabannya Yakni pada tema 3, tokoh dan penemuan Tentunya, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Boleh di grup-grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Baik kita mulai dari soal yang pertama Manfaat menggunakan barang yang menjadi hak kita dengan tanggung jawab Yaitu A. Barang akan hilang B. Barang akan kotor C. Barang akan rusak D. Barang akan awet Jawaban yang benar adalah Ya, barang akan awet Berikutnya soal nomor 2 Apa yang dimaksud dengan hak? A. Sesuatu yang harus kita ikuti B. Sesuatu yang harus kita hindari C. Sesuatu yang harus kita laksanakan D. Sesuatu yang harus kita peroleh atau rasakan Jawaban yang benar adalah Ya, sesuatu yang harus kita peroleh atau rasakan Itu yang dinamakan dengan hak Berikut soal nomor 3 Berikut ini hak warga negara Indonesia Kecuali A. Mendapatkan pendidikan B. Menyampaikan pendapat C. Membentuk negara bagian D. Memperoleh kasih sayang Jawaban yang benar adalah Ya, membentuk negara bagian ini merupakan Yang bukan hak warga negara Indonesia Berikut soal nomor 4 Perhatikan gambar berikut Jika lampu B mati Maka A. Lampu A dan C mati B. Lampu A dan C hidup C. Lampu A hidup Dan lampu C mati D. Lampu A mati Dan lampu C hidup Jawaban yang benar adalah Ya, lampu A dan C mati Berikutnya soal nomor 5 Rangkaian berikut yang dapat menghasilkan energi listrik adalah A, B, B, C dan D Jawaban yang benar adalah Ya, C karena semuanya terhubung baik dari kutu positif ke negatif Berikut soal nomor 6 Sikap yang baik ketika menggunakan peralatan listrik Kecuali A. Memastikan baterai tidak bocor B. Menggunakan peralatan listrik secara hati-hati C. Menggunakan alat dan bahan dengan semestinya D. Membasai tangan ketika memegang peralatan listrik Jawaban yang benar adalah Ya, yang kecuali Berarti jawabannya adalah Membasai tangan ketika memegang peralatan listrik Berikut soal nomor 7 Seorang ilmuwan penemu kompor listrik adalah A. Charles Guthier B. Charles B. B. C Guililmu Marconi D. Layat Grove Kopiman Jawaban yang benar adalah Iya, liat Grove Kopiman Berikut soal nomor 8 Perhatikan gambar berikut Rangkaian listrik yang paling terang nyala lampunya adalah A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Jawaban yang benar adalah Iya, 3 Karena dirangkai secara seri Berikutnya soal nomor 9 Istilah yang tepat untuk menyebut surat elektronik adalah A. E. Commercy B. E. Learning C. E. Letter D. Email Jawaban yang benar adalah Iya, email Berikut soal nomor 10 Berikut ini Kehidupan masyarakat sebelum ditemukannya televisi adalah A. Masih tradisional B. Gaya hidup modern C. Mengetahui informasi lebih cepat D. Meluangkan waktu untuk melihat acara televisi Jawaban yang benar adalah Iya, masih tradisional Berikut soal nomor 11 Penemu yang mendapatkan julukan Bapak Komputer adalah A. John Lockie Bight B. Quill Morkon C. Michael Faraday D. Charles BBJ Jawaban yang benar adalah Charles BBJ Berikut soal nomor 12 Di bawah ini merupakan lagu yang berasal dari Provinsi Jawa Kejuali A. Gundul Bajul B. Anak Kambing Saya C. Bubui Bulan D. Manuk Dadali Jawaban yang benar adalah Iya, anak kambing saya Berikut soal nomor 13 Cici memainkan solmisasi menggunakan pianika Jika Cici memencet tuts do Lalu memencet tuts mi Maka interval nadanya adalah A setengah B satu C satu setengah Dan D dua Jawaban yang benar adalah Iya, dua Berikut soal nomor 14 Pengucapan kata demi kata yang jelas dalam bernyanyi disebut dengan istilah A. Intonasi B. Apresiasi C. Artikulasi D. Interpretasi Jawaban yang benar adalah Iya, artikulasi Berikut soal nomor 15 Perhatikan gambar berikut Alat musik ritmis pada gambar di atas disebut A. Kecerik B. Irbana C. Gendang D. Tifa Jawaban yang benar adalah Iya, kecerik Berikut soal nomor 16 Pada tangga nada mayor Jarak antara nada re, mi Yaitu A. Satu B. Satu setengah C. Dua Dan D. Tiga Jawaban yang benar adalah Iya, satu Berikut soal nomor 17 Posisi badan saat meniup recorder sebaiknya A. Tegak B. Tengkurang C. Tidur telentang D. Meneguk 90 derajat Jawaban yang benar adalah Iya, tegak Berikut soal nomor 18 Penemu yang mendapatkan julukan bapak komputer adalah A. John Logibait B. Galil Marconi C. Michael Faraday D. Charles Babbage Jawaban yang benar adalah Iya, Charles Babbage Berikut soal nomor 19 Di bawah ini merupakan laku yang berasal dari provinsi Jawa A. Gundul Bajul B. Anak Kambing saya C. Bubui Bulan D. Manu Dadali Jawaban yang benar adalah Iya, anak kambing saya Berikut soal nomor 20 Laku Mariam Tomo memiliki tangga nada A. Mayar B. Minor C. Pelok D. Selindru Jawaban yang benar adalah Iya, Mayar Berikut soal nomor 21 Memanfaatkan listrik merupakan titik-titik warga negara Jawaban yang benar adalah Iya, memanfaatkan listrik merupakan hak warga negara Berikutnya soal nomor 22 Setiap siswa memperoleh hak belajar dengan rasa Iya, dengan rasa aman Berikut soal nomor 23 Topik permasalahan pada teks eksplanasi bisa kita temukan pada kalimat Iya, pada kalimat utama Berikut soal nomor 24 Sesuai struktur teks eksplanasi Simpulan biasanya dituluskan pada bagian Iya, penutup Berikut soal nomor 25 Pengucapan saat bernyanyi disebut juga dengan istilah Iya, artikulasi Berikut soal nomor 26 Perhatikan gambar berikut Jika lampu L3 padam Maka lampu yang ikut padam adalah Iya, L4 Berikut soal nomor 27 Pada masa lalu, alat transportasi laut masih memanfaatkan tenaga Iya, tenaga angin Berikutnya soal nomor 28 Produksi adalah kegiatan titik-titik barang atau jasa Jawaban yang benar adalah Iya, menghasilkan barang atau jasa Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa Berikutnya soal nomor 29 Mariam Tomong merupakan lagu yang berasal dari Iya, dari Tapanuli, Sumatera Utara Berikut soal nomor 30 Rekorder memiliki titik-titik lubang Jawabannya yang benar adalah Iya, rekorder itu memiliki delapan lubang Demikian tadi Pembahasan soal pada kesempatan ini Tentunya semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Boleh di grup-grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu di latihan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di latihan soal berikutnya Sub indo by broth3rmax